Jemput bola serbuan vaksinasi oleh Lanal Nunukan terus dilakukan. Kali ini, vaksinasi menyasar kenelayan yang berada di daerah perbatasan sebatik. Vaksinasi untuk nelayan di perbatasan itu sudah yang kedua kalinya dilakukan Lanal Nunukan dengan capaian ratusan masyarakat. Pada selasa 24 Agustus, bertempat di pos TNI AL Seipancang, sebatik timur, setidaknya ratusan masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia tersebut berkesempatan untuk mendapatkan jatah vaksin. Dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Edi Krishnamurti yang turun langsung dalam pelaksanaan jemput bola vaksinasi tersebut mengatakan, Vaksinasi dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta mengutamakan vaksinasi kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Sebab daerah perbatasan di Klaim susah terjangkau bahkan nihil perhatian oleh serbuan vaksinasi. Dengan kegiatan ini, Edi memastikan adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya di perbatasan. Dijelaskan Edi, serbuan vaksin kali ini tak hanya menyasar nelayan yang berada di daerah perbatasan saja, namun juga untuk seluruh masyarakat sebatik di daerah perbatasan yang bersedia untuk divaksin. Hingga selasa 24 Agustus, setidaknya sudah ada 750 dosis vaksin tahap pertama yang telah disuntikan ke nelayan dan masyarakat di sebatik. Edi juga memastikan setelah sebatik pada Kamis 26 Agustus mendatang, pihaknya mengagendakan serbuan vaksin di Pegundungan Kerayan Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan itu, telah disiapkan seribu dosis vaksin. Ini nanti rintangan hari Kamis, itu akan melaksanakan di Kerayan. Kerayan? Ya, di perbatasan Pergundungan. Insya Allah, langsung Bapak Gubernur juga hadir memintakan sejumlah untuk seribu orangnya.